Oke, pisaunya sudah di asah Udah tajam lagi Ini pisau udah 2 tahun umurnya Jadi kesini itu Pengen ngasah pesau ceritanya Ngasah pisau Sama nasi liwet Alasan aja, yang penting sebenarnya silaturahmi Ketemu Kita berapa yang saya bikin ya Udah 2 tahun kali ya Yang ini duluan Yang putih Ini mas standar, ini pesenan nih Kustom Ini bahan keras Ngasah di rumah Kalah asahannya Nggak tajam-tajam Kacau Saya lagi di Saungnya Teman kuliah Halo Kan Teman kuliah Dulu Ngurusin Majalah Humus ya kan ya Kita pernah kan ya Sempat Ada penulis yang Sebenarnya penulis yang Bagus banget Dia penulis cerita dulu Dan kita kekurangan penulis cerita Di Humus waktu itu Serial Fiksi Namanya Mad Soil Wah itu Termasuk dikenang Dari majalah Masih itu Tapi sekarang Urusannya adalah Urusan pisau Sekarang Apapun Sudah 5 tahunan Ya Apa namanya Bener-bener Ngurusin hidup Dari pisau Wah itu Pilihan yang ajaib Buat saya sih Ada teman Insinyur pertanian Skripsinya tentang Mineralogi Dan itu langka Di jurusan tanah Penelitiannya itu Survey di Krakatau ya Krakatau ya Insya Allah Nanti kita akan tulis itu Ini drama Ini legend Buat kami Di tanah itu Pendiri Azimut Azimut itu Organisasi Pencinta alam Di jurusan tanah Dan di IPB itu Ada lawa latak Ya Tapi itu IPB IPB Pertama kita Cuma lawa latak Dan tidak boleh Ada yang lain Nah Azimut itu Pendobrak Ditentang kan Gak boleh Makanya Aku belum tahu Ceritanya itu Ditentang Sama fakultas itu Gak boleh Akhirnya sama jurusan Diarahkan bukan Ke pencinta alamnya Tapi ke Biro lingkungan hidup Oh itu Sejarahnya itu Nama itu Karena gak boleh Ada kegiatan Yang selupa Di luar lawa latak Aturannya kayak gitu Oke Jadi pelopor pertama Ada pecinta alam Di luar lawa Itu Azimut Oh karena itu Namanya biru lingkungan hidup Ya Dan saya adalah Angkatan Ketiga Ketiga Di klatsar ketiga Meskipun gak selesai Di klatsar Tapi mengalami Tapi mengalami Dan dapat soul nya Tapi saya fokusnya Di humus Sampai saja Di pampernya humus Dan humus Sama Azimut itu Dekat banget Karena liputan-liputannya Sebagian besarnya Azimut itu kan Anak-anak lawa latak yang menuliskan Liputan-liputan lawa latak Eh sorry Azimut kan yang menuliskan gitu kan Nah saya seseorang main kesini Ini jadi Jadi markasnya teman-teman Yang Yang Sehati Sejiwa lagi Pecinta silaturahmi Pecinta silaturahmi Antara lain Pisau Tadi saya mau ngasah pisau Kesini Alasannya ngasah pisau Tapi memang Ini pisau Ngasahnya dua tahun sekali Kali gitu ya Ngasahnya kesini Ya asli gitu Kenapa pisau kan Apa ya Sebetulnya awalnya Hobi ya Hobi Jadi saya itu Emang lagi dua apa Saya tukang Dukang keluar masuk hutan Senang kehidupan outdoor ya Nah kita outdoor ini Enggak jauh dengan pisau kan Itu Peralatan wajib ya Ya peralatan wajib Enggak mungkin Naik gunung Atau surupaya kita Ke hutan gitu Tanpa pisau Nah Saya itu saya koleksi-koleksi lah Berapa pisau Sampai sekarang masih ada berapa Tapi terpikir juga Kenapa saya akan mencoba buatnya gitu Jadi Ya 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 Sebelum saya terjun ke pisau ini Membaca referensi dulu Kadang saya belajar dulu Buku-bukunya Tentang budget Tentang segala macem Oke Tahun Tahun lalu lah Baru kita Terjun Ini bukan usaha Terjun itu Hanya Menyalurkan hobi Bikin Bikin Dan bukan untuk dijual Ah untuk saya pakai aja Gitu Oke Nah setelah itu Ya saya coba Atau di media sosial Produk-produk Bukan untuk dijual Saya pamerkan aja Gitu Dicerta enak Ini dibikin sendiri Ternyata banyak orang yang nanya Banyak orang yang Artinya Apresi Tentang budget lah Dengan karya Walaupun saat itu Saya belum punya kemampuan apa-apa Baru belajar otolidak Sampai serangan Otolidak sebetulnya Kemampuan maksudnya Pengetahuan bahan Pengetahuan bahan Pengetahuan bahan kita bisa baca Memproduksi Memproduksi Mendesain Mendesain Blank Saya mulai dari hati saya Pengen kayak gini Ya coba 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 Itu setengah tahun Tapi udah tau dong Selama pakai Sebagai pemakai Oh ini pisau enak Ini pisau gak enak Kelebihannya disitu Karena kita praktisi Kita praktisi Jadi kita paham betul Pisau yang enak buat ke hutan Seperti apa Nah sampai sekarang Itu ditonjolkan Pisau saya ini Orang bilang Itu spesialis ke outdoor Spesialis outdoor Spesialis outdoor Contohnya seperti ini Nah ini Kan gak banyak kan Pemainnya Awalnya saya berpikir Pangsa pasiennya Hampir tidak ada Alat kesil sekali lah Cuma saya berjalan dari hobi Tapi setelah diperkenalkan Lebih jauh Ternyata emang Justru banyak orang Yang sangat berminat Yang bikinnya maksud saya Yang bikin untuk Ada yang gak kenal Ada banyak sih ya Cuma di bawah ada satu Cuma saya aja Di Bandung ada beberapa Yang udah 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 bagus lah Udah levelnya Udah industri lah Jakarta juga ada beberapa Itu outdoor juga Enggak Spesialis Bedanya disitu Oh dia pisau secara umum Oke Kalau saya lebih fokusnya Itu outdoor dan handmade Total handmade Jadi saya bikin Dengan tangan semuanya Sampai menghasilkan Termasuk sarungnya Termasuk sarung Termasuk menjahit Dan segala macem Apa namanya Tadi Kenapa pisau itu Karena berangkat dari Hobi Maka Hobi Kedua ada Yang bukan filosofi ya Mungkin yang artinya Melata belakang Seharus menuju Pisau kayak gini Pisau ini adalah Salah satu Tools Manusia yang paling awal Oke Manusia tercipta awal Peradaban manusia itu Awalnya ditemukan Bukan yang lain Cara membuat pisau Oke Setelah itu kan api Setelah itu Perkacarnya komunikasi Berbahasa Tiga alat itu kan Awal manusia tercipta Itu yang bikin survive ya Oke Jadi filosofi survival itu Dari awal perkembangan Peradaban manusia Dari tulang Dari batu Saya tertarik dengan itu Dan kedua Ini adalah Proposisi yang sangat langka Hampir punah Kalau gak ada yang mau Kenapa punah Karena orang lebih cenderung Pisau ini Dilihat sebagai Alat Nah kalau saya tidak Alat Fungsi dan estetika Oke Nah itu saya belajar dari situ Coba mengangkat itu Sehingga begitu orang Mengenal produk saya itu Adalah Yang Produk yang ikonik Dengan Outdoor Ada area-area itu Dalam desain pisau itu Sebetulnya gak ada Cuman karakter orang yang membuat Yang menonjol Nah karakter Kang Apap apa Outdoor Pisau outdoor Oke 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 Walaupun kesini banyak Buat pemerintahan Buat sembeli Buat pisau apa aja Banyak Nah itu yang Waktu kita ketemu Ada chef Yang mesen pisau Juru masa chef Oh iya Kita berapa Ada yang pernah Dari Bali Dari Bali itu Seorang chef Dari hotel Lupa Four Seasons Atau apa lupa Di Bali Dia pesen Disawal dengan Bentuk yang khusus Dan sampai Ingin prosesnya Pembuatannya dipideokan Gitu Dia pesen Satu lusin Hanya untuk Dibagikan ke Kebetulan dia lagi ada Program ketemu Sama chef-chef dari luar negeri Oke Dia pengen memberikan GIF Ke chef yang datang Nah dia pesen Dua belas disini Dua belas pis Spesial saya bikin Dengan pakai Logonya dia Dengan tempa 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 Jadi harus dipideokan Cerewet ya Bahannya juga dia Bahan Pilihan saya Oke Pakai O1 Namanya Bukan Amerika Cuman harus tempa Jadi mau gak mau Saya liput Kegiatannya itu Tepas nempa Apas segala 12 Dua belas Dua belas pis Kenapa ketemu Outdoor Ini Untuk dapur Kalau udah terangkat Komedia sosial Itu kan udah Beda lagi Udah judulnya pisau Kita gak melihat Gak melihat Outdoor apanya Oh tukang pisau Pesen Akhirnya Saya terangsang Untuk belajar apa aja Pisau sembel Kampak Dan segala macem Walaupun awalnya Pisau-pisau Outdoor Kayak gini Bahkan Katana pun Ada Ada Orang mana Orang Jepang Orang Banjarmasin Kuset Dan mahal pula Itu dibayar juga Kesininya juga ada Penusahanan Damaskus Yang belajar lipat Pamor Saya kan belum punya kemampuan Saya belajar Saya belajar Dan bisa Berapa Udah Berapa dari teman Soya udah Mengoleksi Damaskus Tinggal yang lain Satu Berarti 5 tahun 5 tahun Sampai Agustus tahun ini Setelah 5 tahun Berjalan Apa rasanya Ini pilihanku Bener nih Sebetulnya gini Saya ini orang-orang nekan Saya gak perlu diomongan orang lain Saya apa Hidup saya dari hobi Awalnya sebelum besok kan Fotografi juga Saya langsung tujuin Hidup di fotografi Hobi Saya jalanin lah Simple aja Prinsipnya Kalau sudah kayak gini Kita tidak perlu Inian orang lain Jalanin aja Kesukaan kita dimana Yang penting Tidak menganggung orang lain Menghasilkan Untuk saya naftar Buat keluarga Itu aja simple Tapi kesininya Tanda kutip Kata orang semakin terakhir Saya terserah lah Yang jelas Saya terserah Ini survive untuk hidup Menghidupi keluarga Kalaupun Di sosial aku Ya Alhamdulillah Tapi bahwa Pisaunya Digimari banyak orang Ada yang Istilahnya Kalau ada repeat order Mesin lagi Artinya mereka puas kan Mereka suka Mereka gandrung Ini bukan sekedar fungsi Ini kata Anggapnya ketiga tadi Fungsi Estetika Sertika Seni Kualitas Kualitas Estetika Di mata konsumen itu Itulah yang mereka dapatkan Ada kepuasan Ada kepuasan Walaupun produknya Handmade Artinya Tanah kutip Tidak seperti Buatan mesin Tapi Itu yang saling cari Jadi produknya Benar-benar Mulai dengan Dengan tangan Sampai sekarang Ada alat dua pun Saya gak pakai Ada yang lebih Masineri Ada dua Saya alat Jarang saya pakai Saya kemenetap aja Ketangan Itu kenapa? Kepuasan Kepuasan satu Kedua Protes konsumen Saya pernah dibikinkan Minta bikin Saya bikin bagus Pasti Kang Ini bukan punya Kang Ini beda Beda ini Pakai alat Jangan Jangan berubah Alat motong Alat untuk Grinding Oke Akhirnya saya kembali Pakai grinda tangan Walaupun Lebih lama Mungkin disitulah Estetikanya Cerita Kang Apap itu Saya ini penyair Jadi Terinspirasi Mudah Terinspirasi Hal yang memang Meninspirasi Waktu kita ketang-untah Akhir Kapan ya Itu saya pulang Dari sana Dua tahun lalu Malamnya saya nulis puisi Nah puisi itu Akan terbit Di buku saya Sekarang lagi di edit Salah satu Di penerbit Di Jogja Judulnya nanti Biarkan hujan Lupakan payung Dan biarkan hujan Itu adalah filosofi Dari yang Kang Apap Ceritain tadi Makasih Spesial ya Bukan Bukan gini Itu gak ada Judul puisi Yang seperti itu Saya akan bacakan Puisi yang Saya tulis buat Kang Apap Setelah pertemuan Dan ngobrolan Yang dua tahun lalu itu Tapi itu Meninspirasi begini Kan kita kan Ditakut-takutnya Dibikin cemas Dengan peribahasa Sedia payung Sebelum hujan Kita besar Dengan filosofi itu Ada baiknya sih Maksudnya kita mempersiapkan Kalau mau ujian besok Lu belajarlah malamnya Tapi kadang-kadang Itu membuat Kalau terlampau cemas Kita jadi Susah bertindak Kita jadi ragu-ragu Mengutuskan sesuatu Yang sebenarnya kita harus cepat putuskan Nah filosofi itu yang saya pakai Untuk judul buku Fusi saya berikutnya Itu yang tadi saya bilang Biarkan hujan Mengalir saja Saya lupakan payung Dan biarkan hujan Itu filosofi melawan Dari Kesalahan kita Menafsirkan Nah salah satu puisinya Adalah ini Relevan banget Dengan yang Ntar saya cariin dulu Puisinya itu saya tulis Memang Dengan bayang-bayang Obrolan kita itu Nah ini dia Saya bacakan Saya jarang-jarang loh Baca puisi Di depan orang Yang menginspirasi saya Menulis puisinya Nah ini dia puisinya Judulnya Lalu terkupaslah Kira-kira begini Memupaskan Ada yang Tertutupi kulit Tapi ketika kita jujur Ketika kita ngomong Dari hati ke hati Itu banyak hal-hal Yang kita pahami Terkupas Oh gitu ya Nah itu kira-kira gitu Kira-kira judulnya begitu Lalu terkupaslah Untuk AFW AF itu nama kengapa Karena lebat kata-kata Di pohon cerita kita Sebaiknya kita menunggu Yang jatuh matang Dipetikkan oleh waktu Tangan yang arif itu Karena lebat kata-kata Di meja hidangan kita Sebaiknya kita Keluarkan pisau Yang matanya Memejam tajam Memandang kita Dengan takzim Lalu terkupaslah aku Lalu terkupaslah engkau Lalu mengertilah aku Lalu mengertilah engkau Dan tangan waktu Menyalami aku Dan engkau Itu sajaknya Sajaknya gitu Sajaknya Kita saling Saya tanggapin dengan Cara saya Ya Gila 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 Jadi begini Mungkin seolah Buat pertemuan itu sudah diatur Akan bertemu satu waktu Dengan satu alat yang akan mempertemukan Mungkin itu ya Di antaranya Ya itu Maka Ya sebaiknya kita menunggu yang jatuh Dipetikkan oleh waktu Kayak durian jatuh itu pasti matang Ya Mangga jatuh itu pasti matang Matang pohon kata kita kan Matang pohon Itu pasti paling enak Kira-kira gitu Kita ketemu itu Kita kepisah lama Kita ketemu Ya puluhan tahun kita ya Puluhan tahun kita ketemu itu Itu adalah seperti kita menunggu pohon matang jatuh Aduh matang banget Ya kira-kira begitu Nah udah nangkep nih Ya penulis gimana gak paham Gimana ini pura-pura ini aja Ini Ini Sajaknya gak panjang Tapi padat Saya selalu Dan saya Kalau terinspirasi sesuatu Gak bisa gak Saya tunda nulisnya Tulis cepet Tulis cepet Nanti lewat Momennya lewat Saya tenang Sudah Tulis gitu Nah ini nanti Sajak ini Yang tadi saya bacakan Itu akan ada di buku saya Yang tadi saya ceritakan Insya Allah Belum Terbit belum menentukan Tapi nanti Kalau udah terbit Nanti kita bukunya kita mau kesini Kita baca lagi disini Oke Kang Terima kasih